Guys, yang abu juga di Australia itu membunyikan klakson sembarangan guys Jadi, selama kami berkendaran di Australia ini, tidak banyak yang mendengarkan bunyi klakson Kalau seorang pengendara sudah membunyikan klakson, berarti dia sudah sangat marah guys Guys, setelah sesuai dengan janji saya untuk berbagi informasi mengenai mengemudi di Australia guys Nah, kami sudah 2 minggu ini berada di Australia, besok kali terakhir Akan kembali ke Jakarta guys Nah, kami akan berbagi informasi ini guys mengenai mengemudi mobil di Australia Ya, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau ke Australia Bisa mengemudi di sini dan menikmati Australia ini Luar biasa, pemandangan ini bagus guys Dan kita bisa menikmati mengemudi di Australia itu dengan nyaman sekali pengalaman saya guys Nah, hal pertama yang kita harus perhatikan bahwa mengemudi di Australia itu setirnya di kanan Setirnya di kanan guys, jadi tidak perlu beradaptasi lagi dengan keadaan mobilnya guys Seperti di Indonesia setir kanan ya Kalau di Eropa, di China, setir kiri itu agak merepotkan bagi kita yang terbiasa dengan setir kanan Harus beradaptasi guys Dan jalurnya kan berbeda Kalau setir kanan kita ngambil jalur kiri, kalau kita setir kiri harus ngambil di jalur kanan Itu agak repotnya nanti ketika ketemu perapatan atau belokan tuh Sering ngaconya di situ Tapi kan di Australia setir kanan Jadi itu memudahkan kita untuk berkendara di Australia Karena tidak perlu beradaptasi lagi Nah, hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah sim internasional Ya, kami buat sim internasional nih guys Buatnya di mana? Di Corlatas ya, di Jakarta Kayaknya kalau sim internasional harus buat di Jakarta deh Tapi sekarang udah bisa online Ya, buat di Corlatas Nah, yang jadi pertanyaan adalah Apakah sim internasional nih dibutuhkan atau tidak? Kami tidak tahu guys Karena ketika kami menyewa mobil Yang diminta adalah sim Indonesia Malah sim internasionalnya nggak diminta Ya udah, kami buat aja sim internasional Ya, yang penting untuk berjaga-jaga Tapi waktu kami menyewa mobil Yang diminta oleh operator mobil Penyewaan mobil itu car rentan ya Rental carnya adalah sim Indonesia yang diminta Bukan sim internasional ya Data kita dicatat di situ guys Nah, itu yang harus dipahami bahwa Ya, buatlah sim internasional guys Nggak tahu itu perlu atau tidak Yang penting kami udah buat sim internasional Kemudian waktu di tempat penyewaan mobil Kami serahkan juga sim Dari sim nasional kami Nah, itu yang perlu diperhatikan ya guys ya Kemudian Kalau kita mau berlibur di Australia Memang sebaiknya menyewa mobil guys Apalagi kalau mau berlibur ke luar kota ya guys ya Bukannya dalam kota Kalau dalam kota lebih baik Jangan nyewa mobil guys Pusing parkirnya guys Pertama parkirnya sulit Kedua Parkirnya mahal Ya Jadi kalau mau cuma berlibur di Australia Di kota-kota besar Sebaiknya tidak perlu sewa mobil Naik angkutan umum aja Naik bis Naik tram Di Australia ini ya Jangan nyewa mobil Karena itu akan merepotkan lah Selain biaya mobil Sewa mobilnya sudah mahal Kemudian juga Biaya parkirnya mahal Bensinnya juga mahal Lebih baik kalau mau berlibur di kota-kota besar Di Australia Baik angkutan umum aja guys Ya ada taksi Ada tram Ada bis Bis kota Kalau kalian mau berlibur Keluar kota Nah perlu menyewa mobil guys Ya Mobilnya macam-macam guys Mobil Segala macam merek adalah Tinggal pilih Harga juga tergantung Dari merek mobil Kemudian juga Limited atau Unlimited kilometer Kalau kalian mau unlimited kilometer Terserah kalian mau kemana aja Ribuan kilometer pun Gak jadi masalah Nah Tapi pasti harganya akan berbeda guys Nah kemudian juga Supaya nyaman Ikutkan asuransi juga guys Asuransi buat mobil ya Udah pokoknya kita pakai mobil Kalau terjadi apa-apa Ada asuransi menanggungnya Untuk mobilnya ya guys ya Nah di setiap bandara di Australia itu Ada banyak tempat penyiuan mobil Banyak operator nih guys Macem-macem tuh Namanya ada Avis Ada Hertz Ada Six Ada Bargain Ada budget Macem-macem lah Namanya Kalian bisa pilih aja Nah kalian nanti Begitu nyampe di bandara Kalian bisa datang Ke agen penyewaan mobil tersebut Operator penyewaan mobil tersebut guys Tinggal pilih mau mobil apa Supaya sesuaikan dengan budget kalian Dengan jumlah kalian Kalau kaliannya datangnya banyak Kan gak bisa naik sedan guys Harus MPV atau SUV Ya Kalau kalian bawa koper banyak Juga harus mobil yang besar guys Gak bisa bawa sedan aja Kayak kami kan Kopernya aja Tiga koper besar Tiga koper kecil Enam koper Jadi kami harus memilih mobil yang besar SUV besar Atau MPV besar Nah harganya itu Berbeda masing-masing Dan juga Tergantung Fasilitas yang kalian pilih Ya Apakah diasuransikan Atau yang limited Atau unlimited kilometer Itu tergantung Kalian bisa langsung datang Ke operator-operator Penyewaan mobil di bandara Di Australia Langsung kalian Nah yang paling penting ini Guys Kalian harus punya kartu kredit Mereka hanya terima Kartu kredit guys Gak terima uang tunai Uang cash ya Jadi kalian bawa uang cash Untuk sewa mobil Gak berlaku di Australia Kalian harus mempersiapkan Kartu kredit Dan sebaiknya Kartu kredit itu Harus sama Dengan yang Menjadi penanggung jawab Nyewa mobil itu Ya Pengemudinya Misalnya kalau saya Pengen jawab nyewa mobil Nah kartu kreditnya Atas nama saya guys Mereka tidak terima uang cash Guys Ya Jadi kalian harus siapkan juga Kartu kredit guys Karena semua di charge Di kartu kredit tersebut Apakah tolnya Nanti ya Kemudian juga Harga sewanya Asuran semua Dimasukkan di kartu kredit tersebut guys Untuk depositnya juga Nah juga yang harus diperhatikan bahwa Mereka itu Selalu Ya Memberikan pilihan kepada kita Jadi kita yang menentukan tuh Yang tadi itu ya Opsi-opsi yang tadi itu ya Nah kalian hanya Tinggal pilih lah Kalau mau nyaman Sebenarnya paling gampang Ambil semuanya Asuransinya Unlimited kilometer Kalau mau perginya jarak jauh Keluar kota ya guys Nah begitu kalian udah bayar Dengan kartu kredit guys Di bandara Nah Kalian akan dikasih kuncinya guys Disana tidak ada SNK ya guys Jadi kalian jangan menanyakan SNK guys Malu-maluin guys Hanya dikasih kuncinya aja Kasih kunci dan kasih Petunjuk Part mobil tersebut Parkir di blok apa Nah kalian tinggal cari aja Bloknya Di area bandara tersebut ya guys Nah kalian akan menemukan mobil Yang kalian telah pilih tersebut guys Kemudian kalian tinggal Memasukkan barang kalian Dan tinggal pakai mobil tersebut guys Ya Nah Nanti Pengembaliannya ya sesuai dengan Yang kalian pinjam berapa lamanya Kembalikan lagi di tempat Asal tersebut guys Kalau misalnya kalian mau Pengembaliannya di kota lain Bisa guys Tapi itu biasanya lebih mahal Jauh lebih mahal guys Jadi kalau untuk yang efisien Kembalikan di tempat asalnya Kalian Nyewa Kalau di bandara ya Kembalikan ke bandara lagi guys Ya Nah guys Setelah Pengurusan administrasinya selesai guys Kalian sudah dikasih kunci Kalian tinggal Pergi ke Tempat mobil tersebut Di parkir Di blok apa Dan jangan berharap disana Ada yang bantu ya guys Koper kalian harus Tank sendiri Tarik sendiri Memasukkan ke mobil juga Purus sendiri guys Disana itu semua Kita harus kerjakan sendiri guys Harga Biaya manusia disana Makal guys Tenaga Ongkos tenaga Semua kita lakukan sendiri Kita hanya dikasih kunci mobil Kita Menuju ke tempat Parkir mobil Dan semua kita Barang bawang kita Kita masukkan Dan kita tinggal Keluar dari area Parkir tersebut Dan menuju Tujuan kita guys Ya Nah Itu kita harus Kerjakan sendiri ya guys Nah Yang perlu diperhatikan guys Dalam berkendara di Australia Adalah Mindset kita guys Maksud mindset disini Gimana guys Di Australia itu Semua sebat ratur guys Berkendara itu Semua sebat ratur Batas kecepatan Harus kita patuhi Ini guys Kami sedang menuju Ke Perth Jalanan di luar kota guys Ini kecepatan maksimal Yang diizinkan 110 km per jam guys Nah Kami gunakan Maksimal kecepatan sebut Dengan risk control guys Jadi sudah Tidak usah Minjak Gas lagi guys Stelly 110 km Juga tinggal Hanya pegang steer aja Sebenarnya Ini mobil ya Ini canggih nih BMW seri X5 Tantak kita pegang Sediri aja Dia bisa jalan sendiri guys Mengikuti marka jalan ya Cuma Masih Inilah Kita hanya Megang sedirinya Ringan aja Sebenarnya dia Sedirinya bergerak sendiri guys Mengikuti marka jalan Dia belok-belok sendiri Ya Begitu guys Ya Nah Kita masih 172 km lagi nih guys Kemudian Begitu Berada di Perapatan Mana Kendaraan yang harus jalan dulu Itu harus kita Patuhi juga guys Kemudian juga Kita tidak bisa Sembarang menyusul Di Australia ini Kalau kita mau Menyalip Kendaraan di depannya Harus Benar-benar aman Atau ada tempat Khusus menyalip guys Jadi jangan Gak bisa sembarangan nih guys Kayak di Indonesia Yang di depannya lambat Kita salip Salip aja Gak bisa Di Australia kalian Akan Ditilang guys Kalau sembarangan semua Di sini Juga Semua teratur ya guys Nah Kemudian yang perlu Diperhatikan lagi guys Ketika Menyalip ya guys Seperti tadi saya katakan Bahwa Menyalip itu Tidak boleh Di semarang tempat guys Ya Terutama di jalan Di luar kota nih Yang hanya dua jalur Nah Kita harus menyalip Pertama Ada Kawasan yang Gak bisa putus Putus Itu boleh tuh ya Tapi harus hati-hati Atau Itu jarang sekali guys Yang biar Kutus-kutus Kemudian Ada tempat yang Khusus menyalip guys Itu ada semua Ada tandanya Nanti di pinggir jalan tuh Ada rampololitas yang Yang memberitahu kita Berapa kilometer lagi Kita boleh menyalip gitu guys Nah Ketika kendaraan kita Berjalan lebih lambat Ya Kita harus masuk Di jalur kiri Nah Biasanya tempat itu Ada dua jalur guys Untuk kita lewat Ya Dua jalur yang searah guys Nah yang tidak menyalip Ya Yang berjalan lebih lambat Harus di kiri guys Gak boleh manteng di kanan Yang menyalip Harus di kanan Dan Setelah Mobilnya Menyalip ya Dia menyalip guys Dia harus langsung Masuk ke kiri lagi guys Ke jalur kiri Gak boleh manteng di kanan Ya Aturannya begitu guys Jalur kanan itu Hanya khusus Untuk menyalip Dan itu Biasanya hanya sekitar Satu setengah Atau dua kilo Setelah itu jalannya Satu jalur lagi guys Ya Nah Jadi ketika menyalip Kalian harus Membicar kandang untuk menyalip Dan setelah menyalip Harus balik ke jalur Utama Eh ke jalur Yang Sebelah kirinya guys Di tol juga begitu Ketika kalian menyalip Kalian Diusul dari jalur Sebelah kanan Dan setelah menyalip Harus balik ke Jalur Sebelah kirinya Gak boleh terus Matang di jalur kanan Tuh ya Kalau di Indonesia kan Kita sering melihat Mobil Jalur kanan yang mantang gitu Mau kecepatannya rendah Dia tetap di jalur kanan Di sini Jalur kanan hanya untuk Mendahului guys Jadi Setelah menyalip Balik lagi ke jalur Sebelah kirinya guys Nah guys Itu ada mobil Menyalip ya Karena garisnya putus-putus guys Dari tadi Mobil itu Mengikuti kami di belakang Nah Setelah ada garis putus-putus Dia baru menyalip guys Nah Terputus-putus nih guys Yang dari sisi Kami ya Nah kayaknya Di sini tidak boleh Menyalip nih guys Dan semua Pengundara di sini Akan mematuhi itu guys Kemudian juga Kecepatan sangat Harus diperhatikan guys Karena kecepatan itu Bisa kita ditilang guys Dan harga Geda tilang di sini Cukup mahal guys Jadi kalian harus Memperhatikan Batas kecepatan Kemudian juga Menghadapi perapatan Bagaimana Kemudian juga Kalau menyalip Harus bagaimana Tidak boleh Di sembarang tempat Ya Nah Hal yang terpenting juga guys Kenapa saya bilang waktu itu Saya agak Pertama kali Membawa mobil di Australia Saya membawa mobil ini Kedua kali guys Waktu tahun 2019 Saya pernah ke Australia Dan membawa mobil juga Dan kali ini juga Membawa mobil ya Kita Saya membawa mobil Kita bawa sendiri Nah Pertama kali Membawa mobil di Australia Bagi saya itu agak stress Kenapa agak stress Pertama Ketika Di perapatan guys Ya Kita harus Berhenti guys Ya Kita harus berhenti Lihat dulu Di sebelah kanan Ada mobil Atau tidak Yang akan lewat guys Ya Ini perapatan ya guys ya Nah Kita harus memberikan prioritas Kepada Mobil yang ada di jalan utama guys Ya Nah Kemudian Eee Ketika kita Di jalan utama Kemudian Bertemu dengan Pertigaan Atau perapatan Ya guys Kita Langsung aja guys Jangan Mengurangi kecepatan Karena Kendaraan yang keluar Dari jalan yang lebih kecil tersebut Ya Bukan jadi jalan utama Mereka akan berhenti guys Memberikan jalan kepada kita Nah Yang bikin Saya stres pertama kali itu Begitu melihat Pertigaan Untuk perapatan Saya mengurangi kecepatan guys Jadi Mau kasih mereka jalan Nah Itu yang salah guys Disitu Gak boleh guys Kita harus tetap Misalnya kita Melanjut kecepatan 100 km Kita tetap Melanjut kecepatan 100 km guys Kalau kita mengurangi kecepatan Berbahaya Buat mobil yang Di belakangnya guys Mobil kita bisa Tertabrak guys Kalau kita Tiba-tiba Mengurangi kecepatan ya guys Jadi Ketika kita di jalan Utama Dan kecepatan 100 Atau 110 km guys Kemudian Melihat ada Pertigaan Kemudian ada Melihat kepala mobil Yang udah nongol Jangan ragu guys Tancep gas aja terus Dan kecepatan yang sama guys Mereka pasti berhenti guys Pasti berhenti Gak akan Nyodok masuk Nah Mindset itu yang Saya bilang Kita perlukan guys Karena kita bertahun-tahun ya Malah udah mungkin puluhan tahun Menyetir di Di Jakarta Atau di Indonesia Menghadapi Pertiga atau Perapatan Begitu ada mobil Kita otomatis Akan menginjak rem Atau mengurangi kecepatan guys Karena takut mereka yang masuk Nyodokan Walaupun mereka dari jalan kecil Kadang-kadang dari gang Langsung keluar Keluar aja guys Nah itu Mindset itu yang Saya masih Hadapi waktu Berkendara di Australia Pertama kali itu guys Itu bener-bener stress loh guys Karena Ketika melihat ada mobil Di pertigaan Saya berusaha mengurangi Tapi Itu Hal yang salah guys Jangan mengurangi kecepatan Kita tetap melaju Dengan kecepatan kita Biarkan dia Pasti akan berhenti guys Ya Itu yang diperlukan Pengertian mindset Di situ guys Ini guys Jalan yang begitu lengang guys Di Australia ini guys Ini jalan Menuju Per Dari Tempat kami Nginap semalam ya guys Di Kal Bari guys Nah Jalan sepikan guys Nah kita tetap Saja Dengan kecepatan kita Yang 110 km per jam ini Nah walaupun nanti Ada Kendaran dari Kanan Yang lewat ya guys ya Jangan takut guys Mereka Gak akan langsung Motong masuk ke jalan Utama kita ini guys Mereka akan berhenti Jadi kita jangan mengurangi Kecepatan disini guys Tancap saja 110 km per jam guys Mereka yang akan Ngalah guys Ya Jangan takut Nah mindset ini harus kita Benerkan guys Ya Jadi kalau di Indonesia kan Begitu kita lihat Di pertigaan ada mobil Kita mengurangi kecepatan Karena takut dia masuk Di jalan kita Kalau disini Enggak guys Mereka akan mengalah Menunggu sampai kita lewat guys Nah Kemudian Batas kecepatan guys Di Australia ini Seperti tadi saya katakan Harus mematuhi Semua batas kecepatan Ya Batas kecepatan yang Ada Di Rambu-rambu Laulitas guys Kalau kita di jalan tol Di jalan tol itu Atau highway itu Highway Kecepatan antara 80 sampai 110 guys Di luar kota juga Perjalan di luar kota Kita bisa Tempuh Dengan kecepatan 110 guys Ini di luar kota nih kami Dengan kecepatan 110 Ya maksimal Saya perhatikan di Australia ini Kecepatan maksimal adalah 110 km per jam Ya guys Kilometer Bukannya mile ya Kilometer per jam Nah Jadi Kita harus mematuhi itu guys Nah Ketika kita Masuk Ke Kota Kecepatan akan berkurang tuh guys Dari 80 Ke 60 Dan Kalau kita melewati Perumahan Tempat tinggal ya guys Itu Kecepatan hanya sekitar 40 sampai 60 guys Sekolah Melewati sekolah itu Kecepatan 40 sampai 60 Itu ada rambu-rambu di semua guys Dan kalian Harus mematuhi itu Setiap melewati Kota Terus banyak rumah Banyak Buset perdagangan Ya Toko-toko Atau Sekolah Itu kecepatannya Biasanya Pengalaman saya selama ini Di Australia ini Sekitar 40 Sampai 60 km per jam Nah Kita tinggal ikuti aja Nah Bagi mobil yang Sekarang nih Mobil canggih Sekarang Mereka kan udah ada Bridge control ya guys Kalian tinggal setting aja Di situ Mau kecepatan berapa Enak tuh Ya Dan apalagi udah ada Ada Terus kontrolnya Wah Ada Adaptive Terus kontrol yang enak banget guys Ya Nah itu yang kalian harus Perhatikan guys Karena kalau enggak Melanggar batas kecepatan Sanksinya Mahal guys Di Australia ini Nah Jalan tol di Australia ini juga Ada yang berbayar Dan ada yang tidak guys Biasanya yang Yang berbayar itu Yang di dalam kota ya guys Kalau yang keluar kota itu Tidak berbayar guys Jalannya Jalan tol Seperti jalan tol lah Sebenernya itu Tapi tidak berbayar Kalau disini kan highway itu ya Tidak berbayar guys Nah Disini ada kecepatannya tuh guys Ya 110 Nah itu 110 km per jam guys Maksudnya Jadi Kita boleh Memacu kendaraan Maksimal 110 km per jam guys Ya Ini jalan di luar kota nih guys Kita boleh memacu Sampai 110 km per jam Nah guys Tanda-tanda Rambu-rambu laulitas Di Australia Ini Sangat bagus guys Untuk 110 Ini padahal jalan di luar kota loh guys Ini masih mending di luar kota ya Jalan yang cukup besar Di daerah Pedesan pun Batas kecepatan itu Selalu ada guys Dan rambu-rambu itu lengkap Ada di pinggir jalan guys Jadi Bener-bener Pengendara harus patuh dan itu Dan bisa melihat Rambu-rambu tersebut guys Nih guys Kami Akan masuk ke kota kecil disini guys Nah Lihat guys Tandanya sudah berkurang Kecepatan 90 Maksimal guys Sudah harus mengurangi kecepatan Dari 110 km tadi Ke 90 Nih guys Kami sudah memperlambat kendaraan Sesuai dengan aturan 90 km per jam guys Tuh guys Ya Dan Nanti kalau masuk ke kotanya Lebih berkurang lagi guys Ya Jadi Setiap rambu Harus kita patuhi disini guys Nah guys Jadi Batas kecepatan ya guys Yang perlu diperhatikan adalah Batas kecepatan guys Ya Walaupun di Luar kota guys Di jalannya Jalan pedesan guys Itu Bisa ada kecepatan 110 km per jam loh guys Cepat sekali Dan juga Yang harus diperhatikan Ketika Ada perapatan Kita harus Memberikan jalan Memperhatikan jalan Bagi Kendaraan Yang Lebih di prioritaskan guys Ya Kalau dari jalan Kita dari jalan kecil Kita harus memperlambatkan Kendaraan dari jalan Utama Jalan besarnya guys Dan juga Ketika di Belokan Kita harus Mau belok Misalnya kita Mau belok ke kanan Kita harus melihat Dari Seberang Kita harus Memberikan jalan Mobil yang dari arah Berlawanan dulu guys Setelah Dia lewat Baru kita boleh Berbelok Jangan kita Berbelok Langsung guys Karena akan ditabrak Oleh Benar yang depan Kalau mereka Cuek aja Karena mereka Menganggap Mereka benar Aturan itu Jadi kita harus Mengikuti aturan Yang benar juga Disini Nah itu yang Kadang-kadang Membuat kita Belum terbiasa guys Kebiasaan Menyitir Mengemudi Di Jakarta Atau di Indonesia Biasanya Hukum limba Yang dipakai guys Siapa dulu Yang nongol Kepalanya itu yang Masuk duluan Atau aduh nyali Siapa yang berani Masuk duluan Di perapatan Itu yang Jalan duluan Kondisi ini Enggak guys Semua harus Mengikuti aturan Ya guys Kemudian juga Kalau berbelok Harus memberikan sen Supaya Kendaraan lain Saya tahu Ya Kenan dari depan Atau dari Kanan Atau kiri Dari belakang Semua tahu Guys Kita Jadi Kita harus memberikan Tanda Lampusen ya guys Nah Di Australia ini Penamaan jalan Di pelang-pelang jalan itu Ada Namanya M Ada yang M1 M2 M berapa guys Dan ada juga A Grup A A berapa A plus Berapa B Ada C Nah itu kode Guys Kalau M itu Jalan tol Jalan bebas hambatan Yang baik berbayar Atau tidak berbayar Highway Nah jalan A itu Jalan Mungkin sama dengan Jalan Negara Kalau di Indonesia Jalan utama Jalan negara Nah kalau jalan B Jalan provinsi Jalan C Kalau di Indonesia Mungkin sama dengan Jalan kota Atau kabupaten Lebih kecil Guys Jadi ada jalan M Jalan tol Jalan Kode A Kode B Kode C Itu semua Teratur guys Ada Pernamaannya A berapa A berapa Jadi Sebenarnya Kalau kita Sekarang memakai Google Map Berkendara di Australia Ini nyaman guys Asal yang penting Kita mematuhi Aturan laulitas Jangan sekali-sekali Melanggari guys Karena ketika melanggar Apalagi bagi kita Yang Ini ya Turis ya guys Wah bisa repot Keurusannya guys Sebaiknya Aturan laulitas Yang berlaku di Australia Kalau ada Mematuhi Nyaman sekali Sebenarnya guys Gak akan stres Kalau Kita Pertama Yang bikin stres Saya itu Karena Mindsetnya itu Ketika menghadapi Perapa-tapa Kita mau Malah udah jalur utama Mau Mengurang kecepatan Itu yang salah guys Tapi kalau kita semua Sesuai dengan aturan Di Australia ini Berkendara akan nyaman guys Kecepatan kita Di jalan Jalur utama Di pedesaan Segala itu Bisa 110 guys Kecepatannya guys Dan kita Gak perlu ragu Dengan kecepatan itu Karena kita merasa Kita udah benar Di jalurnya guys Makanya jangan Sampai Kalau kita dari jalur kecil Tiba-tiba Masuk di jalur utama guys Misalnya langsung ditabrak gitu Karena kendaraan yang di jalur utama Gak akan ngalah dia Dia ada posisi yang benar Nah kita Yang Harus mengalah Di jalur kecil Biasanya ada Teruskan Give away Gitu guys Ya Itu kita harus berhenti Harus Lihat dulu guys Nah Kalau ada to stop Itu kita harus benar-benar Berhenti dulu guys Sebelum kita masuk Ke jalur utamanya guys Ya Itu Pengalaman Saya Kami guys Mengemudi di Australia Selama Berkunjung ke Australia Dua kali nih Dan kali ini Selama dua minggu Kami berkendara di Australia Di Tasmania Juga ya Di Pulau Tasmania Kemudian di Victoria Negara bagian Victoria Dari Melbourne Dan Sekitarnya Kemudian juga Dari Shorten Australia Dari Adelaide Dan Ke Banyak daerah Dan juga Dari Western Australia Dari kota Kota Dan ke banyak daerah Total-total Mungkin kami Sekitar 4.000 sampai 5.000 km nih guys Ya Seluruh Perjalanan kami Dengan Kendaraan ya Dengan mobil Kami menyewa Mobil yang berlainan Di Tasmania Di Melbourne Di Adelaide Dan di Perth Mobil yang lain-lain Mengapa Ya untuk Merasakan Ini guys Coba Kendaraan yang Kita Tidak gunakan Gitu loh Ya Kalian seru sekali Mengemudi Kendaraan Mobil di Australia Guys Kalau kalian ke Australia Silahkan kalian Nyewa mobil Ya Kalau kalian mau Jalan-jalan Keluar kota Sebaiknya nyewa mobil Karena susah Naik angkutan umum Guys Disini Kalau keluar kota Ya Dan Kalau dengan mobil Kita bisa berhenti Dimana saja Ada tempat-tempat yang bagus Untuk berfoto Spotnya bagus-bagus Kita bisa berhenti Nah Tapi kalau Hanya berlibur Di dalam kota Kota-kota metropolitan Yang besar-besar ya guys Sebaiknya Menurut saya Jangan nyewa mobil Guys Naik angkutan umum Aja guys Terlalu mahal Ongkosnya Nyewa mobil Di kota besar guys Karena Harga Sudah harga Nyewa mobilnya Parkirnya Dan susah Nyari parkirnya juga guys Ya Itu Sharing Pengalaman saya Selama Ini Mengemudi Di Australia guys Semoga bermanfaat Bye Nah Berjalan Di luar kota guys Sebikan Tapi jalannya Bagus sekali guys Mulus Ya Kendaraan yang lewat Juga tidak banyak guys Nyaman lah Berkendara di Australia ini guys Tinggal kalian Lihat Mau jalan-jalan Kemana guys Ya Sekarang gampang Semua bisa kita cari Ya Tonton juga Perjalanan kami Di Australia guys Mungkin bisa menjadi Referensi buat kalian Kalau jalan-jalan ke Australia guys Nah tuh Batas kecepatan Masih 110 guys Jadi Nah tempat parkir Ada tempat parkir 300 meter lagi guys Semua disini Rambu-rambu lintasnya Terpasang guys Dan informasinya sangat Akurat guys Nah tempat parkir guys Ya Jadi bagi anda yang mau parkir sih Bisa Parkir dulu guys Karena Nanti Temu istirahat sebentar guys Tuh guys Ada tanda Daerah berbahaya Ada Binatang Hewan Sudah melintas Guys disini Di Australia ini Pengalaman kami ini banyak Hewan-hewan yang Melintas guys Di luar kota Ya di luar kota ini Dan Ya itulah resikonya Tertabrak guys Jadi di Australia ini ada beberapa kali Kami menemukan Binatang yang tertabrak di jalan guys Pertama mungkin kangguru kali guys ya Yang dia nyebrang jalan guys Karena ini kan Kangguru itu memang berasal dari Australia guys Ya walaupun kita Memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi guys Kita harus hati-hati guys Hati-hatinya bukan dengan manusia yang nyebrang sembarangan guys Hewan nyebrang sembarangan guys Kalau di Indonesia kita Hati-hati Takut orang nyebrang sembarangan guys Disini Hewan nyebrang sembarangan guys Ya Ini guys Jadi Walaupun kendaraan di depan Lebih Lambat Dari mobil kami Dan Arus dari depan juga Kosong guys Kami tidak boleh Menyusul sembarangan nih guys Disini guys Jadi harus sabar Menunggu di belakang guys Sampai ada Garis putus-putus Boreh menyusul Atau Ada tempat khusus Buat Menyalip guys Ini tuh Ada tanda Overtaking lane 300 meter di depan guys Ya Jadi di depan ini Sekitar 300 meter Kita baru boleh menyalip guys Ya Nah Lihat nih guys Kami akan menyalip mobil di depan tuh guys Nah tuh Yang gak menyalip Tiba ke kiri guys Nah Kita menyalip mobil yang di depan guys Di tempat khusus Seperti ini guys Ya Nah Kita boleh menyalip nih disini guys Jadi jangan sembarang Seperti di jalan tadi menyalip Nah ini mobil yang lebih lambat Kita salip disini guys Nah Lihat tuh Mobil di depan Setelah menyalip Masuk kiri Nah kami juga akan masuk kiri guys Nah Setelah menyalip Masuk kiri ya guys Jangan tetap di kanan guys Walaupun kita Lebih cepat guys Tetap harus masuk Ke jalur sebelahnya guys Jalur kiri ya Nah di depan Jalur Dua jalur ini Akan jadi satu jalur lagi guys Habis untuk menyusul ya guys Jadi tadi kesempatan untuk menyusul Ya jangan disiasiakan guys Itulah tempat untuk menyusul Nah Ini Tempatnya Sudah jadi Satu jalur lagi Tidak bisa menyusul lagi nih guys Ini garisnya Tidak terputus-putus lagi Jadi harus ngantri lagi guys Ya Mengikuti mobil di depannya Nah itulah guys Ya Contoh Tempat khusus menyalip guys Ya Guys Yang Abu juga di Australia itu Membunyikan kelakson sembarangan guys Jadi Selama akan berkenalan di Australia Australia ini Tidak banyak yang Mendengarkan bunyi kelakson Kalau seorang pengendara sudah Membunyikan kelakson Berarti dia sudah sangat marah guys Mungkin karena jalurnya dipotong Atau karena Inilah Apa Sudah Ada yang salah jalan Tuh gimana guys Kalau disini Walaupun Ngantri atau apa guys Mereka tidak membunyikan kelakson guys Ya Kalau sampai membunyikan kelakson tuh Tanda bahwa Pengemudinya sudah Marah sekali guys Guys Kami sudah memasuki Kota Kota Burd ini Nah Gedung-gedung pencakat langit Sudah mulai terlihat guys Ya Kami sudah menuju ke hotel Untuk menginap malam hari ini Nah Sebentar lagi Akan tiba di hotel guys Nah Ini kota Burd Dengan gedung Tingginya Kecepatan juga Sudah Di batas 80 km Guys Karena Memasuki Kusat kota Sampai jumpa